aduh gimana ini Assalamualaikum saya Lesti untuk teman-teman semuanya jangan lupa like, komen, dan subscribe terus jangan lupa di like, komen, dan subscribe terus di share juga ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan kita guys tentunya dengan kabar dan informasi terbaru Lesti dan Bilar di malam hari ini yang so pasti udah kita tunggu kebersamaan kemesraan Lesti di saat di bingit rupanya Lesti tak tahan di bingit akhirnya ya kecidup dia bermesraan dengan Rizky Bilar di hari ini di sore menjelang malam di hari ini tak lupa di feed instagramnya ia mengunggah saat ia bersuah foto mengenakan baju putih dia nampak begitu anggun guys terlihat cantik manis dan menawan calon manten kita ini tak lupa juga Lesti memberikan caption yang cukup menarik dengan unggah dengan unggahannya tersebut semua hanya titipan termasuk diri kita semua akan kembali padanya tetap jaga kesehatan pakai maskera dan jangan lupa cuci tangan bismillah sama-sama berdoa bumi ini cepat pulih amin kata Lesti dalam unggahan di feed instagramnya tersebut rupanya ini adalah untuk menunjukkan kemesraannya dengan Rizky Bilar di hari ini saya makasih banyak kalau sudah melengkapi hidup dede sama halnya seperti ever E250 ini nih kenapa bukan hanya untuk kulit sehat aja tapi untuk imunitas tubuh juga kita minum setiap hari rutin sebelum hari ini pokoknya langsung di swipe up walau dengan unggahan yang tak berbeda dengan pakaian berwarna putih yang sama tentunya membuat Lesti nampak anggun saat bersama Rizky Bilar calon manten kita begitu mesra begitu sosuit di hari ini rupanya kemesraan ini membuat kita semua baper melihatnya tak hanya kita tapi keponakan-keponakan Rizky Bilar pun dibikin baper oleh kebersamaan kemesraan saat mereka bersama tentu gelaran yang senyatanya sebelumnya direncanakan sudah digelar namun nyatanya karena di hari ini masih dalam kondisi pandemi tentunya kita harus bersabar kita harus bersabar kekurang vitamin kekurangan vitamin kita akan kebersamaan Lesti dan Bilar akan acara-acara Rizky Bilar membuat kita semua kehausan sehingga rangkaian acara dan rangkaian acara inti pun menuju hari bahagia itu akhirnya ditunda padahal ya sedari sedari tanggal 4 kemarin mereka semua sudah bersiap-siap tapi karena pemberlakuan BPKM oleh pemerintah tentunya kita semua sebagai warga negara harus menghormatinya agar yang namanya negeri kita ini bumi Indonesia ini bisa segera terbebas yang namanya wabah ya wabah yang lagi melanda di negeri kita ini tak lupa mari kita selalu mendoakan semoga segera negeri ini bisa pui seperti sedia kalah dan apapun yang mereka rencanakan yang Lesti dan Bilar rencanakan di hari ini kemarin esok dan untuk lusa untuk masa depan mereka semoga apa yang mereka rencanakan dan inginkan bisa tercapai semua seperti yang kita inginkan tentunya yang kita harapkan akan kebersamaan mereka yang selalu mencuri perhatian kita semua terutama di hari ini kira-kira bagaimana kalian melihat keseluruhan kebersamaan Lesti dan di hari ini jangan lupa bagi kalian yang masih baru setuju untuk tak ragu lagi langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak setikan informasi dan kabar terbaru mengenai mereka berdua dari kita yang selalu mencuri perhatian dan selalu bikin kita baper oke itu aja terima kasih telah menonton yuk bye-bye bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati